Best Bear and Action Halo teman-teman semua Balik lagi bersama Teh Farah Bangkam Farah Di acara soal bisnis Oke Jadi kita kembali lagi nih di acara BSB ya Kembali lagi dong Di suara yang cerah ini kita kedatangan tamu kembali nih ke Dakara Nah tapi siapa nih bang? Nah kalau kemarin kan kita Tamunya berhubungan dengan mutiara Berhubungan dengan pabrik-pabrik Kuliner Ulet-ulet gitu kan Kalau sekarang kita kedatangan tamu yang haru Wangi? Wangi apa nih maksudnya? Nah tanpa berlama-lama langsung aja nih kita sambut ada Kang Ferry Halo Halo Gimana Ferry kabar? Sehat ya? Pagi pandemi ini tetap harus semangat ya? Semangat bro Siap-siap Eh aku manggilnya Kang juga nih Ya bebas semua Lo kan dibawa Kalo gue kasih angkatan Oh gitu Berarti kita bawa angkatan muda nih hari ini Wih Kenalan dulu nih Oh boleh dong Boleh Fer kenalan mungkin Ke teman-teman Nama alumni Terus angkatan berapa Sama saat ini lagi ada kesibukan apa sih gitu Iya Halo semua kenalkan Nama gue Ferry Haidir Ilawan Biasa dipanggil Ferry Alumni IPB University Oke Angkatan 53 Oke Ya masih baru-baru lulus Iya Oh masih bau Ini alumni ya Oh ini masih wangi-wangi alumni gitu Terus Kalo untuk kesibukan sendiri Lagi Menjalankan bisnis lah Menjalankan bisnis Essential oil Oh essential oil emang ya Dan turunannya Oke Dan turunannya Nanti kita bahas nih ya Mungkin teman-teman pada kepo nih Apa sih itu gitu kan Iya bener banget Tapi kayaknya cewek sih Kalo essential oil Iya itu udah gak Udah gak jarang dengernya Kalo gue sebagai cowok sih Baru ya Baru sih Karena kan Iya gue cowok sih ya Oke Oke Nah kalo diliat dari si Filu nih Verka tuh Bergerak juga di digital marketing ya Iya Di spesialis Di PT Mutama ya Adiat sepras aja Iya Itu sampe tahun Eh bulan Desember ya Desember 2020 Iya Nah mungkin bisa ceritanya kalian dari awal dulu nih Sebenernya tuh bukan ini doang loh bang Apa tuh Dulu juga pas kayaknya kalo liat-liat kuliah juga ya Marketing juga di Apa Mas institut ya Mas institut Oh jadi emang basicnya marketing ya Verka Ya Dasarnya Dasarnya disitu sih Cuman kalo untuk kuliahnya sendiri sebenernya gak disitu Iya lah orang tuh kuliah jurusannya tadi teknik juga kan ya Kuliah jurusan Teknologi Indonesia Pertanian Satu fakultas sama gue berarti ya Kamu Bang Kiman juga Oh Bang Kiman juga Eh gue spir gak sih Sebenernya gue nih Juga salah satu murid lesnya dia Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Iya jadi Karena depan kamera gue pengen nutupin nih Tapi kayak gue gak bisa kayak emang ya Waktu ketemu guru dan murid ya Guru dan murid Oh iya Tapi mau masih inget aku gak Enggak aja inget Cuman Waktu itu kan sering nyapa-nyapa juga kan Iya Kalo di kantin Sabta kayak gitu kan Iya betul Ya udah masih inget lah Oh berarti masih inget gue lah Jadi dulu Feri ini sempet ngajar juga Ferdi Mas institut itu Sebenernya Bukan sebagai guru sih disana Iya saya bukan guru Bang Oh bukan Bang Feri kan suka di depan emang ya Iya Dia suka sapa gitu ya Biasalah anak SKSD gitu kan Bener 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 Iya Siplah Oke Nah mungkin pengen tau nih Fer mungkin kan Tadi kan lu cerita bahwa lu Based Apa kuliah bukan di aketing lah ya Iya Tapi udah dari sisiunya kan banyak pengaketnya gitu emang ya Iya gak sih Pertama kali ke cemplung atau ibaratnya Kok lu bisa masuk aketnya tuh gimana? Iya Pertama kali ke cemplung tuh Bener bener di dunia marketing ya Itu di semester 1 akhir mau ke 2 ya Itu pertama kali Tadi bener di mas institut itu Ya itu sebenernya part time sih jatohnya Oh part time Kerja part time sambil kuliah Kayak gitu kan Iya Sebagai apa namanya Sosial media Oke Spesialis lah disitu ngurus sosial media Kemudian ya Apa namanya Yang Ngajak orang juga melalui sosial media Ngajak ke summer kayak gitu sih Oke Di mas institut itu Awalnya disitu Itu kurang lebih Ya setahun kalo gak salah setahun waktu itu Berarti Semester 1 mau ke 2 gitu bang? Semester 1 akhir lah cira-cira 1 akhir ya Berarti sekitar tahun 2016-2017 ya part time Iya Sekitar itu Berarti itu semester 1 udah rajin banget bang Buat nyari kerjaan bang Iya Waktu itu diajak sih kebetulan Oh diajak Ya yang punya mas institut waktu itu KA kelas ya Oh gitu Iya Jadi diajak sama beliau Udah join you sini gitu Kebetulan kan Beliau nyari Desainer juga yang bisa desain-desain Kebetulan juga waktu itu Bisa lah walaupun masih basic lah kayak gitu Ya waktu disitu juga Ya desain-desain juga lah istrinya Desain closer lah ya Buat flyer-flyer kayak gitu sih Oke Berarti itu ibaratnya disambil lu kuliah ya? Ya nyambi gitu Nyambi Jadi bisa sambil nanti abis beres pulang udah kerjain gitu ya? Maksudnya gak harus kayak Kalo kita kerja kan 8 jam tuh sehari Kalo juga gak ya? Oh gak sih Pokoknya ya selesai kuliah kita baru balik kesana Kayak gitu Jadi emang dari awal udah mulai Udah nyemplung Nah Terus tambah lagi step selanjutnya nyemplung juga nih Ya berkelanjutan kemana tuh Fer? Setelah dari mas institut Kayaknya bakal lanjut lagi tuh ke digital marketing Nah yang digital marketing ini itu Sebenernya baru tahun lalu ya? Tahun lalu ya? Tahun lalu ini September 2020 Oke Ya Ini sebenernya juga Waktu itu kan lagi masa skripsi tuh Bener kan? Karena aduh Gabut nih kayak Gabut ya bang? Di rumah doang kan Di rumah doang skripsian Cuma ya paling skripsian berapa sih di rumah juga Gak lama lah kayak gitu Ngedraft atau ngerjain skripsi Terus ngapain lagi di rumah ya gak bisa keluar juga waktu itu kan? Ya bener banget Waktu itu kebetulan ada tetangga juga Tetangga yang emang dia baru bikin bisnis gitu Nah beliau nyari orang yang bisa Ya tadi sebenernya tujuannya sih sebenernya desain ya? Kalau kayak gitu ya kita cobalah Apa namanya? Daftar kayak gitu Daftar alhamdulillah keterima Dan setelah Apa namanya Sampai kesana istilahnya diterima kayak gitu Ternyata yang dikerjain juga Bukan cuma desain-desain aja nih Ternyata Ya bener-bener kayak digital marketing gitu Digital marketing kayak ngurus sosial media lah Ngurus e-commerce kayak gitu Desain-desain juga kayak gitu Itu sih yang dikerjain Nah Kemudian Ya sampe Desember itu sih Nah terus Setelah Desember itu Baru lanjut yang sekarang Oh gitu Jadi kayak ibaratnya kemarin kayak Nambah pengalaman gitu ya bang ya? Ya ya Nambah pengalaman juga Belajar istilahnya Sama yang ngisi-ngisi waktu luang Iya sih bener banget sih Karena emang kita udah merasakan ya Di celah-celah itu pasti kan jenuh ya gitu ya Emang iya emang iya Ya itu ada bosennya gitu gak bang? Sebenernya bosen enggak sih Oh enggak Sebenernya bosen juga enggak Apa namanya Karena itu rentangnya juga jauh kan Iya Tapi Semenjak Awal nyemplung Sebenernya Disitu yang sebenernya basic gue gak Bukan orang marketing banget gitu Kayak apa namanya Ya bukan lah Saya gak ajak yang gak suka Ngomong depan umum lah Atau gimana gitu kan Istilahnya Tapi semenjak dari awal situ Udah dipaksa lah Istilahnya buat ngomong depan umum Public speakingnya dibagusin istilahnya Iya Terus Lanjut ke digital marketing juga kan Waktu itu Buat konten juga istilahnya Buat konten Youtube Kayak gitu kan Ya disitu kita buat konten juga Nah sampai sekarang juga Tetap masih buat konten Kayak gitu loh istilahnya Nah disitu jadi Jadi enjoy sih Jadi bawaannya kayak gitu Oke oke Jadi tambah pengalaman juga ya Bang ya Maksudnya kayak Yang darinya Tadi abang bilang kan Kayak jarang ngomong gitu Akhirnya sekarang Terupgrade gitu lah ya Dan personal skills yang Kita dapetin gitu Yang kita bawa dari marketing gitu Oke Oke Tapi emang dari dulu lu Emang concern kesana gak sih Maksudnya kepikiran Ah nanti gue pengen masuk ke Bagian marketing ya Atau ibaratnya Gak ada kepikiran sebelumnya Wah gak ada sama sekali Sebenernya gak ada Gak ada oke Jadi emang karena Ditarik sama kelas aja ya Pas awal itu Iya Kita nyemplung Lalu dilanjut ke Yang kemarin ya Iya betul Oke oke Nah kan dari sana tuh Bang Sekarang kayaknya Serempet-serempet punya PT sendiri nih Iya gak sih Boleh agak di spill nih Apa sih nih gitu Iya bang usahanya apa sih Bang Iya Para penonton juga penasaran ya Apa mungkin emang itu dari Abang kemarin sempet ikut orang jadi Eh kenapa gue gak sendiri aja gitu kan Nah gitu Ini marketingnya kan udah belajar gitu Belajar bener Nah gitu Mungkin boleh nih Bang spill dulu deh Usahanya apa gitu ya temen-temen Oke Sebenernya usahanya sekarang ini Basenya ya Basenya essential oil Kayak gitu Yang harum-harum Yang harum-harum tadi gitu Oke saya lah Cuman Orang kan biasanya kalau essential oil Mungkin dari ekstraksinya ya Kita ya Kita mungkin Ada rencana customer Ada rencana kesana Tapi belum lah Jadi kita sekarang lebih fokus sebenernya ke Pengembangan produknya Oke gitu Jadi essential oil Dan produk turunannya tadi Ya kan yang gue udah bilang Di awal Nah itu Karena kita sebenernya juga awalnya ini Gue juga Gak sendiri sih Oke Gue sebenernya diajak juga Oke Diajak sama dosen Hmm Untuk Menggarap Apa namanya Proyek ini gitu loh Cuman akhirnya disiniuskan Dibuat Apa namanya PT akhirnya Dibuat usaha Bisnis ini sendiri Kayak gitu loh Oke Jadi salah satu produknya yang lagi di depan kita ini ya Iya Apa namanya Evodis ya Evodis Jadi brandnya ini Brand Evodis Yang sekarang kita punya ya Oke Ini yang di depan yang Temen-temen lihat ini adalah Waterless Foaming Hand Soap Jadi Apa namanya Cuci tangan Cuci tangan Tapi gak perlu dibilas lagi Oh Keren banget ya bang Oke Macem Hand Sunny Berarti kayak gitu gak sih Ya Mirip-mirip ya Cuman gak usah perlu cuci tangan lagi Cuman bedanya ini Sabun kayak gitu loh Oh gitu Gak ada ini bang Gak ada busanya ini berarti Biasanya Busa Terus pas gini ilang sendiri Ilang sendiri Wow Kok bisa gitu bang Bisa dong Bisa dong Kalau itu rahasia pabrik Oh iya Rahasia pabrik Ini satayagi marketing emang Oh iya dong Kalau di spill Nanti mereka pada buat Oh iya Jangan dong Tapi keren Gua baru tau Ternyata ini produk Cuci tangan Terus bisa ilang gitu loh Iya Kadang kan lu mager gak sih Abis makan Terus anjir mau cuci tangan Kadang nunggu dulu Iya bener banget Ngumpulin niat buat dateng ke wastafel gitu kan Kalau ada ini berarti gua tinggal Ya udah pake aja gitu kan Keluar gitu Tapi bau gak abis makan teri Gitu kan terasi gitu Iya gak baunya terasi Kalau itu ya mungkin Agak berantem ya Kalau terasi Gitu banget nih Kalau terasi ya Ini cocok banget buat anak-anak nager nih Iya betul sih Cocok by Fodis adalah gue pokoknya Oh lu ngaku ya Nager kok Mungkin nanti Fodis kalau butuh-butuh brand ambassador Bisa ngobrol ke kita ya Bisa sih Gua bisa ya bang Gitu B.A kan Gua ini siap nih bang Bisa kan nanti Wah kita kalau soal brand ini mah kenceng ya Siapa kenceng Kenceng aja lu Oke Ini inovasi yang baru banget sih bang Bener bener Jarang banget gak sih kayak gini Tapi ini ibaratnya lu Sama dosen Awalnya iya Atau biasanya kan kalau orang tuh Masih suatu Nge-create suatu produk Awalnya dari PKM tuh biasanya Iya PKM Terus diadaptasi jadi usaha Jadi tuh Kalau ini sebelumnya gimana? Ini proyek skripsi apa gimana? Bukan sih Kalau skripsi sebenernya skripsi gue lebih Ini kan lebih ke product development ya Iya Kalau skripsi gue lebih ke Manajemen sih sebenernya Jotonya Oh iya Jadi emang TIN lingkupnya luas kan Betul-betul Jadi ya Gue bagian ke manajemennya Kayak gitu Kalau ini kan lebih ke product development Iya Bukan sih sebenernya Bukan ke bagian itu Eh bukan kerana itu skripsi gue Cuman waktu itu ada info Ya gue tertarik gitu Gue tertarik ya gue samperin lah dosennya Kayak gitu Iya Oh gitu Saya tertarik ya gitu Saya tertarik Akhirnya ya dibimbing dari situ Sebenernya sih awalnya Awalnya juga belum ada produk Mau produk apa nih Kayak gitu Oh gitu Nah ini seru nih bang Ceritanya coba bang Gak ada gitu Gak ada ke arah sana Belum ada produknya istilahnya Cuman cuma ada ide Mau essential oil kayak gitu Oke Oke Kayak gitu kan Akhirnya Itu sekitar bulan Desember ya Desember Desember 2020 itu Oke Kita membentuk tim Nah dari situ mulailah Saya kayak ngasih ide pertama dari brand Kemudian nama brand Terus kemudian dia cari produk-produk Referensi produk Kayak gitu Kan kita lihat juga Lagi pas ya masa-masa pandemi ya Iya Kita lihat peluangnya Dan waktu itu kita ngerasa Awalnya kita kepikiran buat Oh mungkin nih hand sanitizer nih Hand sanitizer yang Misalnya kita ada essential oil juga Biasanya essential oil Semacam organic hand sanitizer lah Padinya kayak gitu Oke Tapi kita lihat ternyata Pasar dari hand sanitizer ini udah kayak merah banget nih Iya Udah apa namanya udah Udah penuh banget lah Banyak banget Udah kita cari Substitusinya istilahnya lah Semacam Ya penggantinya lah hand sanitizer Kayak gitu loh Misalnya yang bisa menggunakan orang juga Buat kebersihan dia lah istilahnya Sanitasi orang tersebut gitu Konsumen lah istilahnya Ya udah kita buat lah Waterless hand shop ini kayak gitu loh Jadi dia mudah dan ya bersih juga istilahnya Iya Jadi dia memudahkan dan bersih juga kayak gitu Oke Nah Ini kan berarti lu udah bikin PT ya? Namanya kalo disini PT Inovasi Aroma Indonesia Bener ya? Iya Aroma Oke keren banget Ini berarti bikin PT nya kapan Fer? Ini bikin PT nya Pokoknya kita itu Persiapan itu dari Desember Desember Iya Desember 2020 Sampai bulan Februari Oke Ya Februari 2021 Itu pokoknya Dari brand Kemudian Apa namanya Legalitas HKI ya KI merek misalnya KI merek Terus abis itu Produknya Nah itu pokoknya dari Desember sampai Februari Maret kita udah mulai launching produk Oke Kayak gitu Iya waktu itu ngebut juga sih sebenernya Itu berapa orang tuh bang? Nah timnya berapa tuh? Timnya Tim untuk Business Operatornya Business Operatornya ini cuma berdua ya Gue sama temen gue Oke Nah sama ya ada pembina tadi dosen gue Itu lebih Maksudnya mentor sih lebih tepatnya ya Tapi kalo untuk Business Operatornya Ya berdua gue sama temen gue ada Oke Berarti timnya gak banyak sebenernya? Belum banyak ya Masih baru juga sih Pengen sih istalanya Nanti Apa namanya Ya membesarkan tim lah Amin Maksudnya disini keren ya Eva disini Dirancang bulan Desember Terus Ampe Februari ya Fer ya Terus Maret first launching Tapi kita lihat tadi Isi timnya gak banyak gitu Iya Iya bang itu gak jomplang bang Cuma segitu bang Jadi sebenernya Kayak Tim utamanya kan tadi berdua ya Cuman ya kita gak jalan sendiri gitu Oke Beberapa Kayak misalnya Tim produksinya Juga kita Minta tolong orang Nah gitu misalnya Kita ke pabrik orang Jadi kita gak jalan sendiri gitu Oke oke Semacam prinsipul mungkin ya Oke Buat marketingnya kita juga Dibantu juga oleh Pihak lain Istilahnya Kayak gitu Buat marketingnya produk kita Kayak gitu sih Jadi ya Konsepturnya mungkin lebih banyak Ya kita sebagai Mungkin lebih banyak konsep ini Konsep ini Konsep ini Konsep ini Konsep ini Konsep ini Bener Maksudnya Ini bukan Maksudnya Kalau ibaratnya ya Kalau orang baru buat usaha kan Kayak kemasannya masih banyaknya plastik gitu Bener Tapi ini udah 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 Terancang banget gitu kan ya Dan bikin orang penasaran ini apa sih gitu kan Iya Namanya juga unik kan Bener bener Nah aku paling mau nanya sih bang Itu kan tadi kan abang Untuk produksinya ya Iya Itu bareng sama yang Orang lain gitu ya Iya Nah itu gimana bang ceritanya Nah itu Sebenernya kita produksi Ini ya tadi ya Third party lah Misalnya kita Ke Ke pabrik orang Kayak gitu Karena kan Kita sebagai usaha baru juga Mungkin ini juga sebagai peluang bisnis orang lain juga ya Oh Peluang bisnis lain Peluang bisnis lainnya Peluang bisnis bisa temen-temen jalankan Kayak gitu Sekarang ada yang namanya Mungkin sekarang baru ngetrend ya Namanya Si istilah itu maklun Oke Jadi temen-temen istilahnya bisa buat Produk sendiri Brand sendiri Walaupun produksinya bukan di pabrik temen-temen Kayak gitu Kayak gitu Tapi ya istilahnya Mungkin formula Atau mungkin Istilahnya bahan-bahannya Temen-temen bisa Apa namanya supply sendiri Jadi disana Temen-temen gak jasa Mungkin Buat aja gitu Mengemasnya Kayak gitu istilahnya Jadi ya kita Ya tadi cuma mungkin bahan baku Bahan baku sama Ya bahan baku lah mungkin Lebih tepatnya ya Kayak gitu Sama brandnya dari temen-temen sendiri Sama konsepnya mau gimana ya bang Ya kayak gitu Packaging paketer-parti tadi ya 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 Kayak gini kan Kalau kayak gini kan juga Ya mungkin tadi yang Farah sama Farah bilang ya Ini kan kemasan udah oke lah Ya udah oke gitu kan Ya Kayak gini kan perlu mesin yang mungkin gak Iya Ya 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 Iya Ya Ya Betul Ya Ya Oh gitu, ternyata sekarang Maksudnya, ibaratnya sekarang tuh Bisnis tuh, kalo kita jalanin Dan kita cari tau peluangnya Ternyata mudah juga ya bang ya Ini temen-temen nih Bisa langsung aja nih, mau ngomong peri nih Itu juga jadi baru tau nih Soalnya, kayak aku tuh, kalo kayak gini kan Kata bang, ini kan mesinnya juga harus prepare Semua harus prepare, tapi Ternyata ada channel yang buat Maksudnya buat diajak kerjasama Buat munculin produk yang kita inginkan Gitu ya bang ya Wow, ini bisa banget buat peluang Temen-temen yang mau buka usaha Bisa kan, kalo kita pengen bikin usaha Kami mikirnya gitu ya, investasi alatnya berapa Terus sebelum nanti Bahan baku, packaging, dan lain-lain gitu kan Mungkin ini bisa jadi solusi nih, buat temen-temen Dan nanti emak pengen bikin usaha Bisa tuh menggunakan konsep maklon tadi ya Iya Sekarang tuh lagi ngetrend banget, apalagi dunia kosmetik Sekarang skincare, banyak tuh perusahaan Bisa skincare tuh yang sebenernya Dia gak punya pabrik Dan air, ya dia Menggunakan pabrik jasa orang Istilahnya jasa orang Buat istilahnya mem-package itu Mem-package produknya Dan ya Mereka tinggal masarin aja Dan banyak kayak gitu istilahnya Istilahnya Pabrik-pabrik yang menyediakan jasa tersebut Dan banyak juga bisnis-bisnis Sudah menjalankan bisnis Model bisnis seperti itu Oh iya Jadi emang gak harus Maksudnya gak harus Kan kebanyakan orang-orang tuh Mindset itu kayak Gue harus punya model segini Buat usaha gue gini Biar tetep jalan gitu kan Tapi sekarang Tinggal Kalau lo pinter lobby Ya bisa dapet gitu kan ya Iya Iya Wow Oke Nah Tadi kan lo bilang kan Evodis ini baru launching Bulan Apa? Maret ya Maret Nah Pas awal Launching tuh Gimana Fer? Maksudnya tanggapan dari para User Atau akan langsung naik Atau gimana tuh Pembeliannya Kalau untuk awal Maret ya Maret tuh sebenernya udah oke ya Isanya Respon dari pasar oke Namun peak momentnya Bukan di Maret sebenernya Oh Peaknya itu di April April ya Kita langsung dapet Orderan banyak Waktu itu Sekitar seribuan lah ya Wih Mantap Itu Terus kemarin juga Di bulan Juli ya Di bulan Juli Kita juga dapet orderan banyak disitu Terus sekitar Kurang lebih 5 ribu ya Wih Mantap Jadi Alhamdulillah Udah masuk orderan ribuan sekarang ya Mantap Keren-keren Maksudnya Keren loh Maksudnya Konsepnya gak lama Tapi Cepet Eksesorinya Eksesorinya cepet Sama ternyata Tanggapan dari para pengguna Juga bagi ya gitu Iya Karena Ngerasa gak sih bang Anak muda sekarang tuh Banyak terlalu banyak Berkonsep Tapi maksudnya Eksekusinya Kurang Mana gitu kan Ini bisa dilihat dari bang Ferry Cepet gitu ya Wow Dan ditambah kan Lu kan dapet Dosen yang emang support juga ya Jadi enak juga tuh Sebagai ibaratnya pembina lah gitu Jadi bisa ngarahkan juga Terus ini dapet Kepikin yang begini Dari ilmu Digital Marketing lu juga gak sih Oh enggak Kalau ini kan beda ya Ini lebih ranahnya Maksudnya produknya Enggak Ibaratnya Enggak Ibaratnya Ilmu yang lu dulu dapetin Iya Ter Apa Tertransfer ke sini gak Oh iya Tertransfer dong Oh iya Dalam jalan ke Indonesia Dalam marketing Memasarkan Memasarkan Apalagi sekarang kan Kayak Ya Digital Marketing sekarang lagi ini banget lah Lagi naik banget Lagi marak-maraknya Lagi marak-maraknya buat Suatu bisnis gitu Bener-bener Bahkan kayak yang tadinya belum investasi Belum investasi banyak gitu Satu bisnis ke Digital Marketing sekarang ini udah mulai Gembor-gemboran perusahaan gitu Bener-bener Untuk investasi kesana gitu Digital Marketing kayak gitu Istilahnya Oke Dan ya kepake banget kayak gitu Kepake banget Dari ilmu-ilmu sebelumnya Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya Sebelumnya ke bisnis ini kayak gitu Kepake banget sih Oke Nah Far Lu penasaran gak sih Apa tuh Evo Disney artinya apa Fet Iya bener juga Kira gue Tadi mau nanya Tapi kayak Gue tanya gak ya gitu kan Iya harusnya ada Sejarah lah ya Pasti ada Latar belakangnya Nah mungkin apa Fet Jadi Evo Disney Ini Rembukan lah Saya Sama tim Kita nentuin nama brandnya Apa nih Ternyata kebentuk lah Fodis gitu Oke Nah jadi awal mulanya Fodis nih sebenernya Artinya harum Oh Artinya harum Ya karena emang Baskita essential oil Essential oil Harum ya kayak gitu Oke oke Nah ini juga asalnya Dari bahasa Yunani sebenernya Iya pantasan nih Bahasa mana nih Iya iya Jadi Kenapa kita pilih Bahasa itu Isanya bahasa Yunani Isanya yang bukan Bahasa lokal gitu ya Ya walaupun sebenernya Ini produk lokal gitu Cuma orang-orang Gak tau mungkin Mungkin kita ngeliat dari Mindset orang Indonesia ya Misalnya Kebanyakan Umumnya gitu Ngeliat kayak Produk-produk Luar ini lebih oke gitu Iya Iya kan Nah kita pengen lah Misalnya Seperti itu gitu Walaupun sebenernya Kita produk lokal Tapi kita pengen Misalnya Tujuan Vizinya Pengen disamakan Seperti Oh ini produk Luar gitu ya Kualitas sama produk luar Kayak gitu sih Kayak orang-orang Mungkin Familiar dengan Hoko-hoko bento Padahal Hoko-hoko bento juga Itu punya Punya Indonesia Punya Indonesia juga kan Iya Malah kalau Dikiranya kayak dari Jepang Kayaknya ya Padahal gak tau Kalau dilihat dari lokal Iya Kayak gitu Jadi kalau misalkan Kita lihat tuh Sekilas kayak Ini bukan punya Indonesia Bener-bener Gue pikirnya kayak ini Malah dari luar loh Bang gitu Karena ternyata Owner-nya depan kita Wak Keren-keren Oke Terus apalagi ya Kalau misalkan Menurut abang nih Kan berarti kan Jatuhnya bang Ferry ini Pengusaha muda Gitu gak sih Ya masih belajur Iya dong Iya gak sih Iya dong Jelak loh Iya gak sih Bener Aku sejepan Ibaratnya kan Yang ibaratnya ya Bang Ferry ini Kalau kita lihat nih Usaha muda gitu Nah Dari bang Ferry sendiri nih Gimana sih tangkapan bang Ferry Tentang pengusaha muda gitu kan Ini luar konteksnya ini Kayak gue pengen tau aja gitu Lu tuh gimana Tambah lagi kan lu kan Udah sempet kerja juga Terus lu akhirnya Ngebuat produk sendiri gitu kan Nah gitu Kalau menurut lu gimana tuh bang Kalau Kalau tangkapan gue ya Sebenernya Jujur Walaupun gue udah pernah kerja Istilahnya gue udah pernah kerja Walaupun ya Kerjanya ini masih belum pernah Apa namanya Ke perusahaan-perusahaan Misalnya big company lah Istilahnya Multinasional company Atau mungkin ya Perusahaan-perusahaan besar lainnya Istilahnya kayak gitu Di Indonesia Nah Tapi ya Gue Sudah Ya seenggahnya sudah merasakan lah Bagaimana kerja Seperti itu Dan Memang sebenernya dari dulu Gue sudah Apa namanya Sudah Memantapkan Istilahnya memantapkan Pengen jadi pengusaha gitu Semenjak pengen masuk di PB Sebenernya tujuan gue masih PB ya Tujuan gue pengen jadi pengusaha Kayak gitu Nah akhirnya Setelah lulus Ya Alhamdulillah Ada peluang Kesana kayak gitu Ada peluang Kalau boleh dikasih Allah Istilahnya Untuk kesana Ya gue jalankan lah Dan sekarang sebenernya Mindset gue Karena Masih muda Istilahnya masih muda nih umur Jadi Gue gak Menargetkan kayak Harus sukses secepat-cepatnya Bukan itu sebenernya pengusaha muda Bener-bener Kalau menurut gue Tapi Keuntungannya sebagai pengusaha muda adalah Memiliki chance gagal Sebanyak Apa ya Lebih banyak gitu Lebih lama kayak gitu istilahnya Jadi bukan berarti Pengusaha muda ini Bisa sukses cepat Bukan seperti itu sih Jadi kayak risikonya pun Semakin muda kan Masih Masih sedikit lah Mungkin masih tanggungannya Masih sedikit Nah disitu sih Keuntungannya Jadi ya Akan lebih oke Kalau misalnya temen-temen Saya pengen menjalankan bisnis Itu semakin Lebih muda Istilahnya Umurnya masih muda lah Istilahnya Kayak gitu sih Iya sih Jadi ibaratnya kita tuh Punya jatah gagal Masing-masing ya Iya Nampung masih muda Diabisin nih jatah gagalnya nih Iya Karena kan Kalau masih muda Ibaratnya change gagalnya Yang gak gede-gede banget lah Gitu ibaratnya ya Karena gue penasaran bang Maksudnya kan Ibaratnya Lu kan masih baru Jadi alumni juga gitu kan Tapi Fresh gitu Lu fresh Sebagai pengusaha Pengusaha mencoba Apa ya Ibaratnya pengusaha muda lah Yang sedang mencoba gitu kan Tapi ya Udah terjadi Benar-benar Ada barangnya Ada produknya Iya gitu kan Jadi kayak Dan ordernya udah ribuan bro Iya gitu kan Jadi kayak pengen liat aja gitu Kayak anak-anak muda Kadang tuh Kalau kita lihat tuh Orang tuh pengen ngambil langkah Tapi takut Ambil langkah itu tuh Bah Makanya Dari lu kan Bisa dibilang ya Kenapa enggak Anak muda mencoba Dulu gitu kan Menghabiskan jatah gagal Tadi ya Oke Nah Gue kepikiran Tadi Kan berarti lu bikin Produk ini tuh Tadi apa ya Jatahnya Essential Oil Hand soap Yang tanpa air lah ya Iya Nah itu Kalau gue nanya Sebelumnya ada enggak produk yang serupa Di pasaran Sebelumnya Sebelum FODIS nih Kayaknya Belum ada ya Ada mungkin Enggak tau ya Dikit mungkin Enggak tau sih gue Tapi emang Awalnya tuh Mas kita kayak masarin tuh Agak-agak susah ya Sulitnya Karena emang ini produk baru Produk baru Dan apa namanya Brand baru juga Mungkin ada Mungkin ada gitu Cuman gue gak tau ya Isanya gak tau banget Pastinya kayak gitu Dan apa namanya Ya Kita awalnya masarin emang Agak sulit sih Seperti itu Mungkin sekarang udah banyak Disana Dan gue ngeliat Apa namanya Ya sekarang makin Pasar semakin cepat Digital gitu Mempercepat pasar juga Mungkin semakin banyak Di pasar sana Seperti itu sih Jumlahnya Kayak gitu Karena gue Jujur baru denger juga Gue juga Pas sabun yang bila tuh Langsung Oh emang ada ya Sabun tanpa dicuci Menurut gue prinsip Cusi tangga adalah Pake air mengalir Kalo lu pake ini Lu ngerasa cuci tangga Kalo kayak gitu Jatuhnya kayak tayamum Tapi wangi bro Ini wangi ya Oke tapi ini keren-keren Keren banget sih ini Terus Ini Mer Kira-kira kalo kita nih Mau beli Evodis dimana nih kan Nah kalo mau beli Kita sebenernya ada di marketplace Kayak gitu Di marketplace kita ada Di Shopee atau Tokopedia Kemudian Kalo misalnya temen-temen pengen liat Produk-produk kita yang lain Ada di Instagram kami Nah dimana tuh Evodis.aroma Oke Temen-temen bisa liat disana Atau mungkin temen-temen Kalo misalnya lagi main nih Ke Dakara Nah ini juga tersedia nih Di Dakara Mart Oh ada di bawah nih Ada di bawah Di bawah nih Oke oke Jadi ke temen-temen Nanti jangan lupa follow IG-nya ya IG-nya tadi Evodis.aroma ya Terus jangan lupa Kalo ibarat lagi di Bogor Bisa nih belinya Dimana? Di Dakara Mart Betul banget Di Dakara Mart ya Oke Nah Mau nanya lagi nih Fer Selama lu ngebangun bisnis Evodis ini Ada struggle gak Atau ibaratnya kesulitan Yang lu hadapi Sampai akhirnya lu berhasil Mendapatkan order Ibuan yang tadi Struggle pasti ada sih Ada ya Apalagi pandemi gitu kan Apalagi sekarang Gue masih berdua kan Disitu walaupun ya Sebenernya kita Membagi-bagi Apa namanya Misalnya Minta tolong Korang kolaborasi Mungkin lebih tepatnya ya Kolaborasi sama Abis selain Ya pasti adalah Kayak Kita struggle-nya banyak Misalnya mungkin Rangkep lah kerjaannya Kayak gitu Gak fokus ke satu Mungkin itu juga Salah satu yang Harus kita Latih sih Misalnya sebagai Bisis man ya Misalnya Kalau misalnya habis itu Gak bisa Ya harus emang cepat Harus tak Apa Harus taktis lah Dan gak bisa ke fokus Satu doang Kadang Yang gue rasanya juga Gue lagi kerjaan sesatu nih Oh ternyata ada lagi Yang lain Nah itu makanya Disitu harus Ya harus dinamis Harus cepat lah Kayak gitu Disitu sih Oke Namanya timnya cuma berdua gitu Bayangin kita berdua Bikin usaha-usaha Jadi Gak ke jalan Bukan angkringnya juga Gak ada yang jagain Antara kita Oke Oke Sama ini Gue tadi pikiran lagi nih Apa tuh bang Evodies ini udah sampai Ya paling jauh dari mana nih bang Order paling jauh Order paling jauh itu sampai Malaysia Wih Hah? Udah sampai sana bang Udah bang internasional bro Tadi deh bentar Kan Maret, April Mei, Juni, Juli, Agustus, September Ya Lihat deh Lima bulan Iya gak sih? Iya lima bulan ya Lima bulan bang Udah langsung nembus Malaysia Iya Wow Gimana tuh bang Keren banget bang Gimana tuh ben Ya itu lah di kekuatan digital Mereketing ya Jadi memang Dunia digital ini Dunia digital ini Emang buat Misalnya Pasarnya makin luas Kayak gitu loh Misalnya Dan Kita cuma masarin di marketplace aja Karena Ternyata ada yang beli Sampai sana Gitu Misalnya Kayak gitu sih Ini ada ambasadornya gak sih Masih penasaran Masih penasaran gue Oh Jauh banget ya Tapi Ada pikiran Buat memperluas lagi gak bang Kayak lu emang udah bikin konsep Bakal ke Misalkan kemana gitu Korea gitu Apa yaudah Lu maksimalin di digital marketing lu aja gitu Pasarnya Paling luas Ya pasti ada sih Isanya keinginan untuk Memperluas pasar gitu Misalnya Gak hanya lokal Tapi juga ya Internasional Misalnya kayak gitu Ya alhamdulillah Kita sudah sampai Malaysia Walaupun sebenernya masih sedikit orderannya Kayak gitu Tapi ya kita pengen FODC ini bisa Malang buana lah Gitu misalnya Selain ke seluruh Indonesia juga Ya juga ke luar Indonesia juga Kayak gitu Oke Abis ini apa bang Keren banget Abis ini apa nih bang Turunannya nih bang Nah turun apa tuh Produknya kira-kira Selain FODC Apa nih Fer Mau ada apa lagi Sebenernya ada Sekarang nih Yang Ada Aromat rapi Sebenernya itu aromat Seperti biasa ya Misalnya yang Body Fissure Itu juga ada Sebenernya di kita Kemudian ada Apa namanya Yucalyptus spray Kayak gitu Ini sebenernya mirip sih Seperti ini Kemasannya ya Sebenernya kemasannya mirip Seperti hand soap Kayak gitu Terus ada anti serangga juga Anti serangga gimana Ini mungkin Agak unik ya Anti serangga ini juga Mungkin jarang di pasar sih Sebenernya Jadi anti serangganya ini Biasanya kan Kalau anti serangga Ya kayak Isanya Yang semprot ya Isanya yang semprot Ada Semacam insektisidanya Mungkin dipake ya Isanya Buat membunuh serangga Itu gitu loh Kita ini pure Bahan aktifnya ya Bahan aktifnya kita pure Pake essential oil Yang bisa mengusir Bahkan mungkin Membunuh gitu Serangga itu Kayak gitu sih Kayak semut Nyamuk Mungkin kecoa Ya bukanya serangga lah Kayak kutu Mungkin kayak gitu Apa namanya itu Rayap ya Rayap Kayak gitu sih Dia bentukannya kayak Mana Fer Dia semprot juga Semprot juga Oh semprot juga Semprot juga Tapi bahannya alami gitu ya Bahannya alami Kayak gitu Biasanya kan Kalau kayak gitu Lebih banyak kimia-kimianya Bahannya juga gak sih Bahannya bahannya Biasanya kan Mungkin Experience Maksudnya Ya kalau misalnya abis memakai semprot Kalau misalnya temen-temen Kan emang penggunaannya juga disarankan Pake semprot yang inseksisida itu Keluar dari ruangan kan ya Karena akan Bikin sesek lah istilahnya Kayak gitu loh Nah kalau ini Temen-temen gak perlu keluar juga Oke-oke aja gitu loh Gak bikin sesek Padahal di hirup juga lu gak apa-apa gitu ya Bahkan kayak Mangi juga Harum juga Enak gitu Karena dari essential oil gitu Istilahnya bahan aktif Sekaligus pemangi lah Istilahnya Oh bener Kayak gitu Abang ini bahaya nih Pastinya tuh keren-keren banget Kan tuh kayak Oh bisa gitu kan Karena kan Karena baunya kan Kalau misalkan yang biasa Kan nyengat gitu ya bang ya Kan makannya kan Kalau ini kan enak gitu Orang yang betah-betah aja gitu Gak sebuah gitu kan Kalau ini gak dibawa disini ya Oh iya Sebenernya Dijajari produk semua ya Nah sebenernya SELOL tuh Dia tuh wangi ya Bisa dibikin Macem parfum gitu Atau sudah ada Parfum Sebenernya bisa SELOLnya sebenernya Ya wangi Saya mengalami Dari bahan Dari kumpulan Kayak gitu Sebenernya bisa gitu Cuma Saat ini Kita masih belum Ke arah sana Leks Mungkin kita akan ke arah sana Kayak gitu istilahnya Ya gitu sih Kalau ada pak Mau pengen bikin Orang-orang Lantar ya Gue nanti Iya gue juga malah Makin pernah Nantar sama produk Lu yang tadi Yang apa sih namanya Yang yang buat gitu Apa kan Serangga gitu kan Karena ya serangga Banyak juga Di sekitar kita gitu kan Bener-bener Iya Sebenernya tuh Yang bikin gue Penasaran sama lu tuh Lu tuh Ada lab juga gak sih bang Ada apa Lab 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 ada Di Berarti sama dosen itu ya Iya ada Oh berarti disitu ya Lu penelitiannya juga ya Ini harus diteliti juga kan sih bang Iya pasti Pasti kayak Efektifitasnya Kayak gitu Cuma kalau untuk uji sih Sampai saat ini kita Ke lab ini ya Akreditasi ya Oh iya Karena kan untuk Mungkin pengurusan Isi neder juga Kan udah perlukan itu gitu Kalau untuk lab jurusan Sepertinya masih belum bisa Kalau untuk sana Cuma kalau untuk menguji aja Bisa-bisa aja sih Sebenernya Kayak gitu Oke Keren banget Keren banget abangnya Asli asli Sebenernya teman-teman nih Kalau pengen beli Jangan lupa Follow IG-nya ya Tadi Evodis.aroma Banyak banget tadi ya Berarti disana semua katalognya Fer Oke Di IG ya Ada semua Di IG ada Ada Di Sopi juga ada Apalagi Tokped ada Tokpedia ada Lazada Lazada masih belum Belum Kita baru doain aja Kalau nantep-nantep place-nya Kayak gitu Oke Ini aja udah mantep ya bang ya Mantep-mantep Oke Bang ini gue coba ya Iya Kita coba ya bang ya Gue juga pengen di penasaran Karena kapan lagi gitu kan Ada Apa sih Produknya Kita coba langsung Gak usah ini Bener Jadi kita ngebak Depan owner Yang langsung nih Gak apa Emang ya Gue abis Abis itu Bentukannya Oke Foam gitu ya Ini kayak gini bang Beneran Ini Jangan ditaruh di barista nih Nanti Nanti ketuker sama krimimu Gini bentukannya Nanti kalau digosok terus Dia bisa ngilang Itu Kayak mantan Sumpah ini wangi banget Kayak nilang Nilang kan Tapi sumpah ini wangi banget guys Ini wangi apa Apa tadi Apa nih Bergamot 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 tuh katanya Kayak jeruk ya Ya kayak jeruk nipis Itali lah Oh gitu Nipis itali Tapi ini beneran ilang emangnya Ilang guys No Ilang Ilang kan bener Jadi bener-bener Enak banget nih guys Wanginya juga Jadi flavornya ada apa ini Ada peppermint Sama lavender Lavender nih Yang kita coba tadi Bergamot Bergamot Jadi lu pada Kalian kalau penasaran Bisa beli Di instagramnya Evodistit Aroma Atau Langsung ke Dakaramart Yang offline ya teman-teman Jangan lupa Kesana Follow juga IG kita Iya dan ini gue bakal nyesel Buat kalian yang beli Terutama untuk teman-teman Yang mager banget Oke Jangan lupa dibeli Mungkin Terakhir kali ya Terakhir Nah Mungkin kan lu disini kan Ibaratnya udah jadi Menu Pengusaha yang sukses Maksudnya udah Mendapatkan rebound order Yang tadi yang lu ceritain Alhamdulillah Bahkan sampai Malaysia tadi ya Nah mungkin disini Sebagai pelaku bisnis Lu ibaratnya Ngasih semangat nih Ke teman-teman semua Para pelaku bisnis Terutama di Pandemi mungkin Yang berat ya Sekarang lah Mungkin Lu mungkin Mau ada tips dan trik Ataupun Kota-kota penyemangat lah Buat teman-teman yang lagi nonton Iya tambahin kan lu masih Fresh banget nih Alumni gitu kan Jadi kayak Bisa lah Ngebangun teman-teman gitu Bener Yang mau disampaikan Sebenernya ini Mungkin Saran Maksudnya kayak Advice buat gue juga ya Buat gue sendiri Karena gue juga masih Baru banget nih Masih belum terlalu lama lah Misalnya terlibat Dalam dunia bisnis Secara langsung Kayak gitu misalnya Walaupun emang sebelumnya Udah pernah lah Dikit-kecilan Kayak jalan makanan Kayak gitu pernah ya Cuma kalau bener-bener Kayak fokus kesini Ya masih baru-baru ini Gitu isalnya Cuman ya Saran buat Gue dan teman-teman adalah Jangan takut gagal lah Pertama Kayak gue orangnya Jujur gue orangnya Overthinking ya Mungkin ya Nah gue sering lah Kayak kerasain seperti itu Jadi kayak actionnya Lama juga Cuman setelah gue pelajari Ternyata Gak perlu Perfect itu Buat memikirkan Konsep Atau mungkin Memikirkan sesuatu Tinggal jalan aja Nanti bakal ada Chance-chance Opportunity-opportunity lain Untuk menjalankan Ya isalnya Apa yang lo pengen Gitu istilahnya Kayak gitu sih Jalanin aja dulu Jalanin aja dulu Ya disitu lah Ntar bakal berkembang lah Pemikiran lo Kayak gitu Kayak gitu sih Itu yang gue rasakan sekarang ya Awalnya gue juga Jujur kayak Ngerasa agak-agak takut lah Ini gue mau bisnis apa ya Bisnis apa ya Bisnis ini kali ya Bisnis ini kali ya Sebenernya Lo punya ide apa Ya cuma ide Misalnya lo pengen jualan gorengan Bun jalanin aja gitu Jalanin aja Siapa tau mungkin Ntar gorengan lo Ya kayak Apa namanya Gorengan yang kiral Kayak gitu kan Dan banyak gue liat kok Mereka sukses jualan gorengan Jual bauan Waktu itu gue juga pernah liat ya Bauannya beda Misalnya mereka jual bauan Biasanya mungkin Ya seribu nih Dia bisa jual goreng Kayak gitu kan 5 ribu Bisa aja kayak gitu Ya jalanin Kalau misalnya ada ide Kecil aja Ide apapun gitu Jalan aja udah Kayak gitu sih Nah sebenernya Dari Omong-omongan tadi Gue ngeris merah nih Kalau temen-temen semua Nonton podcast kita nih Soal BSB dari awal Sampai sekarang Semuanya adalah apa Jalanin dulu Semuanya jalanin dulu aja ya Pokoknya kalau Pengen bisnis nih Jalanin dulu aja pokoknya Nanti tadi Sepanjang lo jalan Nanti pasti bakal ada Pemikiran-pemikiran yang bakal Ibaratnya Oh kayaknya gue Kesini aja deh Gitu ya Terus Kalau ibaratnya Kalau lu mikir soal Modal Nggak akan keluar Iya betul banget bang Yang penting jalanin dulu aja intinya ya Iya betul-betul Gue setuju banget sih Sama bang Bang Perry ya Karena kita nggak tau nih Kedepannya ada peluang gitu kan Jadi Bener konsep jalanin aja itu Ya coba aja gitu kan ya Oke Siplah Oke Mungkin Segitu dulu ya Farah Oke siap-siap Nah sebelum ditutup nih Apa tuh bang ada apa nih Kita ada quiz nih Quiz Ape Quiz Ape Nanti kalian yang bisa jawab Bakal dapet Kupon makan di Dakara 10% potongan Gimana tuh caranya tuh Caranya Tinggal jawab pertanyaan kita aja Tapi sebelumnya Jangan lupa Subscribe channel Dakara TV Like Terus follow We like juga Follow juga Instagramnya Dan jangan lupa Follow juga Instagram Tadi ya Evodis That Aroma Iya Oke Itu syaratnya Terus untuk pertanyaannya adalah Satu aja nih Sebutkan Dua produk Turunan dari Evodis Tadi apa aja Iya Itu aja gampang pokoknya Buat temen-temen yang jawab Jangan lupa Kasih tau kita juga Formatnya nanti nama kalian Terus jawabannya Sama IG kalian Nanti kita bisa ngecek Kira-kira temen-temen ada follow apa belum Oke Bener banget Oke sih Jangan lupa Dan terima kasih banyak buat Lompanya Terima kasih juga Semoga Apa namanya Bisnisnya makin lancar jaya Amin Bisa sampai Sampai Apa Mendunia lah ya Mendunia Dan terus banyak ya Bang Inovasi yang diberikan buat kita ya Karena Banyak banget ya Pokoknya jangan lupa Kalau Baka ada recruitment buat Brand ambassador Mungkin Iya Mungkin Siap 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 Mungkin kayaknya gue bisa sih Bang Kita udah Udah bisa lah buat branding Amal lah ya Oke Oke temen-temen Sampai sini dulu Terima kasih banyak buat Bang Feri Kita tutup ya Jangan lupa like Comment And subscribe Bye Bye Subscribe Like Comment and share YouTube channel ini WTW Man, WTW Man, WTW Man, Uyuh, dan Karandu Kusenek